assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Roma Hermawan teman-teman bisa bayangkan jangan bayangkan kalau seandainya zaman sekarang itu masih ada hewan-hewan purba seperti yang ada di film ini ini piting mampu mengangkat membawa purahu coba bayangkan kalau seandainya masih ada zaman sekarang kemudian belalang sampai tiga kali lipat besarnya dari tubuh manusia ini ini kan mengerikan kalau misalnya masih hidup zaman sekarang apalagi ini tikus sebesar kambing tikus kok kaya babi hutan ngeri lah nah kalau apa namanya ular kemungkinan masih ada di hutan-hutan besar kayak hutan Amazon tapi kalau hutan-hutan kecil ya mungkin nggak ada kemudian semut ini semut raksasa semut sebesar ini dan kalau jengking kalau kalau jengking sebesar ini udah ngeri nah kalau ayam bisa sebesar ini ya malah nggak apa-apa malah untung asal hati-hati aja manusianya yang jadi makanan cuman kalau ayam sebesar hari ini motong satu nah satu kampung kenyang semua nah kalau komodo jaman sekarang tuh masih ada cuman enggak sebesar kayak di film ini komodo jaman sekarang yo ya setiap lah sebesar ya paling yang besar ya sebesar bahwa ya jaman sekarang ini filmnya film ngeri film apa namanya menegangkan cuman ada lucu-lucunya itu awas kecaplok oke teman-teman sekalian nah selanjutnya kita apa namanya ya bicara serius lah kita bicara mengenai hewan-hewan purba yang ada di Indonesia yang masih hidup sampai sekarang jutaan tahun lalu sebelum peradaban manusia berkembang besar seperti sekarang terdapat spesies makhluk hidup yang keberadaannya pernah eksis di muka bumi ini melalui peninggalan fosil atau sisa-sisa kerangka menjadi sebuah bukti kehadiran mereka dalam sejarah perkembangan bumi makhluk itu ialah hewan purba hewan purba merupakan hewan yang beradaannya berasal dari masa lampau dan pada akhirnya mereka mengalami kebunahan karena beberapa faktor meskipun begitu ternyata tidak semua hewan purba mengalami kebunahan terdapat beberapa hewan purba yang masih hidup serta bertahan baik yang berhabitat di darat maupun laut ada beberapa hewan purba yang masih hidup serta terbesar di berbagai daerah di Indonesia berikut beberapa di antaranya yang pertama adalah komodo hewan yang memiliki nama latin varanus komodoensis dikenal sebagai spesies kandel terbesar yang ada di dunia dengan rata-rata panjangnya 2-3 meter serta berat mencapai 100 kg komodo merupakan hewan yang diperkirakan telah ada sejak 30 juta tahun yang lalu melalui temuan fosil sebelumnya komodo menjadi kebanggaan bagi negara Indonesia karena hewan purba yang masih hidup ini habitatnya hanya dapat dijumpai di taman nasional pulau komodo Nusa Tenggara Timur yang kedua adalah penyu belimbing penyu merupakan kura-kura laut yang dapat dijumpai di hampir semua samudera di dunia hewan yang bernama latin dermocelis koreacea ini merupakan jenis penyu terbesar di dunia dengan panjang tubuh berkisar antara satu setengah hingga dua meter dengan beratnya bisa mencapai 900 kg di Indonesia kita dapat mencumpai penyu belimbing di sekitaran perairan Sumatera selatan Jawa dan Indonesia bagian timur yang ketiga adalah buaya muara buaya merupakan reptil yang tinggal di air dan termasuk hewan purba yang masih hidup hingga kini buaya yang memiliki nama latin krokodilus porosus ini diketahui berkerabat dekat dengan nenek moyangnya yakni krokodilesaurus yang memiliki panjang mencapai 30 meter dan pernah hidup ratusan juta tahun yang lalu namun seiring berjalannya waktu dan juga karena pengaruh lingkungan ini buaya mulai berevolusi menjadi ukuran lebih kecil menyesuaikan dengan lingkungan yang baru Indonesia terhitung cukup banyak buaya muara yang terbesar di berbagai daerah mulai dari Sumatera hingga Papua yang keempat adalah terenggiling terenggiling menjadi hewan purba yang masih hidup di Indonesia yang kini status keberadaannya terancam punah akibat perburuan dan kerusakan lingkungan tempat mereka tinggal hewan purba yang satu ini menjadi satwa dengan bentuk karakteristik unik yakni mereka memiliki sisi besar dan kasar sebagai bentuk perlindungan diri dari ancaman predator terenggiling di Indonesia memiliki nama latin manis javanica dengan populasi mereka menyebar di wilayah Sumatera Bangka Kalimatan hingga Bali kemudian yang kelima adalah ikan raja laut ikan raja laut atau koe lakat merupakan hewan purba yang masih hidup dan termasuk ke dalam satwa dilindungi oleh pemerintah Indonesia karena populisinya semakin sedikit ikan raja laut dapat ditemukan di Indonesia khususnya di perairan Manado Sulawesi dan Raja Ampat Papua membahas mengenai hewan purba yang masih hidup sampai saat ini sudah sepatutnya kita manusia ikut serta dalam bertanggung jawab kelestarian keberadaan mereka tebab tidak bisa dipungkiri keberadaan hewan purba yang masih hidup tersebut terancam akibat kehilangan habitat tempat tinggalnya perburuan liar hingga perubahan iklim oke semoga video ini bermanfaat terima kasih yang sudah nonton video ini bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu kemudian aktifkan tombol notifikasinya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati